Saya pribadi sih merasakan, yang pertama, aura positifnya nampak banyak. Aura positifnya dicubikin dari bersama kita. Kita tadi, mulai dari kemarin, kita mendengarkan, kita tegur semua ada di sini, pagi-pagi juga bangun sama-sama. Happy, Bapak. Aura... Happy. Happy, ya, Rambang. Main air. Nah, kemudian aura happy itu ditambah semakin meriah dengan banyak permainan. Dan saya punya dosa, mengerjai teman-teman, saya gelap dikejai. Tapi yang belas, semuanya happy ya. Happy, happy, happy. Yang kedua, ini manolah dari saya lah. Mudah-mudahan dari saya nih, saya tambah sabar, melayani bahwa hidup saya. Nah, ini teman latihan kita, semakin bersabar dengan beberapa teknik yang tadi diberikan, termasuk juga, permainan-permainan. Saya perhatikan, teman-teman menikmati banget ya. Kelihatannya kalau kita seminggu di sini juga jatuh. Lupa kerja. Jadi kalau bapak ibu sekalian mau tahu, kenapa saya 10 tahun tuh ya kayak gini, hidup di Lombok tuh. Mau tahu nggak, dunia semasa berhenti. Ya, di Lombok tuh dunia kayak berhenti. Coba ubah bapak ibu sekalian ke Jakarta. Berangkat jam berapa? Sumpuh. Sengah lima. Pulang? Badan jam. Kalau di Lombok tuh jaman saya sampai sekarang dua masi, orang berangkat formal. Sampai jumpa. Badan jam empat. Kejur-kejur. Yang suka ternes masih bisa menyen ternes. Yang suka manjir-manjir, yang suka manjir. Dan itu udah pake uang banyak. Di Jakarta yang memanjir gimana? Yang murah tuh orang juga dibutan kan. Kalau di sini lah kak, semua tuh beri-beri. Coba, siapa yang kemarin makan durian? Aku, ayo. Belum. Belum. Belum makan durian, berapa sih harga duriannya? Belum makan durian. Belum makan durian. Belum makan durian. Nah, makanya jangan sulam ya. Terus aja. Oke, like. Berisinya, saya merasa seneng. Sahabat-sahabat saya semakin etika. Pengenangan ini mudah-mudahan semakin baik. Kalau istilahnya lagunya war-wars. Kemeserahannya ini jangan cepat terlalu ya. Nyanyi berapa? Nyanyi? Pencahkuah. Saya menipat lagu. Menipat pokoknya. Tapi bukan melanggir-lagu, bukan. Luanggir sama Mbak Desi. Kalau yang pengarang laku. Wah, kalau pengarang, mesti lebih gini. Contohnya lagu karangan saya ya. Dari Sabang, sakit, gerok, di Geruda, Pancasila. Dari Tosak-Tosak, saya ditakut. Lagi harang. Nah, akhirnya kalau harang mau bisa. Tapi sekali lagi lah, saya merasakan. Lihat wajahnya Mas Raryono. Yang bersihnya suka buseng. Bahkan ini, biar mencerah. Lihat wajahnya Pak Herman. Bebikin ceria. Walaupun juta lagi mensinnya Pak Herman. Luar biasa lah. Apalagi kalau lihat wajahnya Mbak Rusi tambah cemerlang. Paham. Lalu enang 2 sisinya. Cuma yang paling... Apa yang namanya, Saya kalau lihat acara gini, Yang saya perhatiin tuh udah deh. Ada istilahnya Pak Bebek ketemu kolang. Itu kalau kei-i-ian udah jadi. Pada dasarnya, Udah-udahan semuanya melipati ya. Kita nanti tahun depan, Saya akhid, Sesuatu yang lebih kompungsi. Kita doain negara kita juga. Dan ekonominya semakin baik. Saya mau dicatkan, Tuhan yang sebesar-besar Bapak Ibu sekalian. Kita punya, apa namanya, Tiga grup yang saya karungi dari Bapak Ibu sekalian itu, Sultan itu gak pernah ada di situ. Ya, saya kagum banget. Padahal kalau saya ikut yang lain, Masya, Aduh. Yang gagal jelas dimasukin itu. Bapak Ibu sekalian, Luar biasa bisa kontrol. Gak ada berita-berita yang sifat memprovokasi, Dimasukkan ke sana. Balik-balik itu kenapa sih? Doa ya. Doa bagi-bagi. Mohon maaf kalau saya merasa muslim, Doanya gak salah saya muslim. Tapi tidak ada lain, Tiga Bukad itu doa buat semua. Ke Ina juga suka dirim doa. Mana Mbak Endang? Mbak Endang. Mana Mbak Endang? Doa Endang. Juga ada juga muslim apa? Kirim doa. Itu kan juga luar biasa. Atau paling bantung kan, Penghubungan. Besok tanggal jelas, Pak Ketor. Bagi eskila. Atau Bu, Stafnya. Gua ini. Gua ini paling lihat, Bapak Ibu sekalian, Dapat senyata. Bapak ya. Atau teman-teman doa ini. Amatnya udah mulai, Tolong masuk. Bapak ya. Bagi, rajin, Jum'at, Padi-padi udah ada makanan. Itu doa. Gak ada yang kita-bita yang bikin kita Gak panah. Gak panah gitu loh ya. Dan ini sekali lagi menghargai buat semua kutama. Kalau saya orang Sunda, mau bilang aku merupisan atas semua yang sudah diberikan. Insya Allah ini jadi apa namanya, amal jariahnya Bapak. Amin, amin, amin. Ikut pembentuk kami-kami disini karena terus terang, kami di Bapak Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta itu punya amanah cukup keselamatan. Kita diminta menyiapkan calon-calon pemimpin di lingkungan pemimpinan kesehatan dari Sabah-Sambau. Bahkan tahun ini, Insya Allah, pimpin anak atas yang kalau dikenal dengan jabatan unit pertama ya, itu Insya Allah akan dikelola oleh kita. Jadi kita memang punya amanah yang luar biasa dan bahan-bahan ikut mewarnai kita. hari ini tadi pagi warnanya putih, wadih pagi, warna biru, malam ini merah. Jadi besok makan. Terima kasih. Buat semuanya, sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan kedekatan kita, kebersamaan kita bisa kita lakukan di mana namanya? Di Jakarta, baik di kampus Hanyebat, maupun di kampus Jiladah. Saya sekali lagi, kapan itu bisa dihubungi oleh Bapak, Ibu sekalian. Silahkan datang kalau, cuma satu hal yang saya suka rada males, kalau rapat, saya suka males bahwa hape saya suka tinggalin, jangan marah kalau berkiri VA, di responnya, agar-agar. Siapapun, boleh ngobrol, yang suka TNS, kita rapat. Boleh. Sekarang ada meja baru ya, yang mencuba pingpong, yang mencuba pingpong, setiap saatnya. Mari kita bikin, oh, lebih lihat, ini sekali-sekali, Pak Nabi ya diundang lah. Kita punya kebiasaan Pak, Pak Adesti sama Bayai ini, salah satu entrepreneur kita, setiap saja. Jadi kalau mau penutupan latihan, ada yang namanya malam, Pak Adesti, sosial ini, anak, saya sekali boleh untuk pakai ikan barengnya. Sisi saja Pak Bapak Biskar, terima kasih banyak buat semuanya. Terima kasih banyak buat semuanya.